Intro PT Pelabuhan Indonesia 1 atau PL Indo 1 tutup memberi dukungan dalam kelanceran pengiriman seribu ton beras kemanusiaan ke Suriah yang dikirimkan oleh Aksi Cepat Tanggap lewat Dermaga Belawan Internasional Container Terminal atau BICT. Seremonial Pelepasan Kapal Kemanusiaan untuk Suriah ini dilaksanakan di Terminal Penumpang Bandar Delhi, Pelabuhan Belawan dan dihadiri oleh Ketua MUI Sumatra Utara, Prof. Muhammad Hatta, Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution, Staf Ahli Kementerian Pertanian Dr. Insinyur Matsyukur, General Manager Pelabuhan Belawan Yaraham Harit, dan General Manager BICT Aris Julkarnain. Aris Julkarnain, General Manager BICT dalam sambutannya mengatakan Pelindo 1 memberi dukungan penuh dalam memfasilitasi pengiriman bantuan seribu ton beras Indonesia untuk korban kemanusiaan di Suriah yang diperakasai oleh Aksi Cepat Tanggap. Bentuk dukungan yang diberikan Pelindo 1 adalah dengan menyediakan fasilitas dermaga untuk sandar kapal MSC Marietpia yang memiliki length overall sepanjang 198 meter, serta pelayanan pemanduan dan penundaan di dermaga BICT. Lebih lanjut, Aris menjelaskan, persiapan pelayanan kapal kemanusiaan ini dilakukan sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelayanan kapal yang berlaku di BICT. Ini adalah bukti Pelindo 1 tidak hanya profit-oriented, tetapi juga sosial-oriented. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik karena adanya sinergi dari semua instasi yang ada dan kami berharap kerjasama ini dapat semakin ditingkatkan lagi. Pengiriman seribu ton beras melalui kapal kemanusiaan Suriah ini untuk merespon krisis kemanusiaan yang masih melanda pengungsi Suriah hingga saat ini. Beras terbaik dari Indonesia dikirimkan untuk Suriah. Seribu ton beras ini dipanen oleh petani Aceh saat panen raya pada awal Maret lalu. Menurut Akbari, senior vicepresiden ACT, pelabuhan belawan dipilih menjadi titik bertolak karena kapal besar yang bakal digunakan untuk pelayaran cukup untuk bersandar di Dermaga BICT. Kapal kemanusiaan untuk Suriah berangkat dari pelabuhan belawan menuju pelabuhan Iskandarun, Turki hampir sebulan perjalanan. Yang artinya beras ini akan tiba di awal Ramadan dan diharapkan dapat menjadi hidangan berbuka puasa maupun sahur bagi warga Suriah. Sandarnya kapal Dermaga ini Pak, di Dermaga ini. Oh ya, terima kasih. Tentunya kami punya SOP, Standar Operating Prosedur. Dan ini bukan karena ada acara ini terus kami mempercepat atau memudahkan atau bagaimana. Tidak. Ini adalah SOP yang biasa yang sehari-hari, daily routine pelindung 1 lakukan, terutama di BICT. Nah, kawan-kawan sekalian bahwa hal-hal seperti ini di pelindung 1 itu adalah juga menjadi tujuan kami. Ini adalah bukti bahwa pelindung 1 bukan hanya mencari profit-oriented, tapi juga ada social-oriented-nya. Inilah peduli dari BUMN, diwakili oleh pelindung 1, ini untuk mengirimkan beras ke Suriah. Dan sekali lagi juga terima kasih. Kenapa hal ini bisa terjalin dengan baik, terus kegiatannya dengan baik? Ini adalah sinergi kita semua bersama. Semua instansi yang ada di sini ini bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan pengiriman beras dunia. Mungkin dari saya itu... Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Meliputan Cibrata TV, Salam Cibrata! Terima kasih telah menonton!